Akan muncul notif pembayaran berhasil jika Anda telah benar membayar menggunakan KA Ipay Halo sobat semua, jumpa lagi di Aprilia 78 channel Di video kali ini saya akan memberitahu cara memesan tiket kereta api lokal Padang Pariyaman Terbaru 2024 di KAI Access Mau tahu bagaimana dan seperti apa caranya, simak videonya ini sampai habis Jangan di skip-skip biar kalian tidak salah dalam pengisian data Sebelumnya kalian harus sudah memiliki aplikasi KAI Access yang terverifikasi dengan nomor HP Anda Lalu kalian buka menu beranda, pilih kereta api lokal Selanjutnya kalian diarahkan ke menu kereta api lokal Di sini kalian wajib mengisi stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang Disarankan kalian memesan satu hari sebelum hari keberangkatan Di sini akan saya isi stasiun keberangkatan dari stasiun Padang dan stasiun tujuan ke stasiun Pariyaman Untuk tanggal 29 Juni 2024 Untuk memesan tiket di KAI Access sendiri Kalian bisa memesan tiket sampai dengan 10 orang penumpang dewasa Di sini saya akan memesan tiket untuk satu orang penumpang dewasa Setelah kalian mengisi stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, tanggal pemberangkatan, dan jumlah penumpang Kalian tinggal klik cari tiket kereta api lokal Selanjutnya akan muncul jadwal keberangkatan kereta api dari stasiun Padang menuju ke Pariyaman Di sini terdapat 4 jadwal kereta api lokal yang melayani rute tersebut Di sini saya akan memesan tiket untuk jam keberangkatan di jam 14 lewat 28 menit Selanjutnya kalian diarahkan ke menu data penumpang Di sini kalian wajib mengisi data penumpang Jika untuk memasukkan data penumpang baru Kalian tinggal klik saja ikon pensil yang ada di menu detail penumpang Lalu kalian masukkan tambah penumpang baru Dan kalian siapkan kartu identitas seperti KTP ataupun passport Di sini kalian wajib mengisi tipe ID, nomor ID, nama sesuai dengan yang ada di KTP Setelah itu kalian tinggal simpan ke daftar penumpang Lalu kalian klik simpan Setelah data penumpang kalian muncul Kalian tinggal klik lanjutkan Pastikan data yang ada masukkan sudah benar Karena setelah melewati menu selanjutnya Kalian tidak dapat merubah data kalian tersebut tadi Selanjutnya kalian diarahkan ke menu pilih kursi Kalian tinggal klik ikon pilih kursi yang ada di samping data kalian Setelah itu kalian bebas memilih kursi di nomor berapa Di gerbong berapa Untuk kursi yang kosong terdapat di kotak warna putih Dan untuk kursi yang sudah terisi itu ada di kotak berwarna hitam Untuk kereta api Pariaman Express sendiri Terdapat 5 gerbong kereta api Yang melayani rute Padang-Paryaman di setiap perjalanannya Di sini saya akan memilih tempat duduk Di gerbong 4 kelas ekonomi dengan nomor 9B Setelah kalian selesai memilih nomor kursi Kalian tinggal klik tombol simpan Akan muncul pemberitahuan sukses Jika anda telah benar memilih nomor kursi Setelah kalian selesai memilih nomor kursi Kalian tinggal klik lanjutkan Dan akan muncul menu railfood Di menu ini saya memilih untuk melewatinya saja Untuk layanan transportasi dan lainnya Di kereta lokal tidak tersedia Maka saya memilih untuk lanjutkan Selanjutnya tiket kalian direview Terdapat 1 tiket kereta api lokal Padang-Paryaman dengan harga 5.000 rupiah Yang berangkat pada jam 14.28 menit Kalian wajib men-checklist syarat ketentuan pembelian tiket Lalu kalian klik bayar Akan muncul Pilih metode pembayaran Untuk kereta lokal sendiri Terdapat 3 metode pembayaran Yaitu bisa melalui KA IPay Bisa melalui e-wallet Seperti OVO Dan juga bisa menggunakan CRIS Disini saya akan mencoba Menggunakan KA IPay yang sudah terverifikasi Selanjutnya kalian klik KA IPay yang ada di menu Pilih metode pembayaran Dan selanjutnya kalian tinggal klik bayar dengan KA IPay Untuk metode pembayaran menggunakan KA IPay sendiri Kalian wajib memasukkan PIN yang sudah terverifikasi Dengan KA IPay di akun KAI Akses kalian Lalu kalian klik tombol bayar Akan muncul notif pembayaran berhasil Jika anda telah benar membayar menggunakan KA IPay Untuk mengecek pesanan anda Kalian tinggal klik Di menu lihat tiket yang terdapat Di menu aplikasi KAI Akses Disini kalian bisa melihat Kode pemasangan tiket kalian Yang ada di menu lihat tiket Di app beranda KAI Akses kalian Disitu akan terdapat E-barcoding yang kalian scan Di pintu masuk saat Masuk ke peron stasiun Demikianlah tutorial Cara memesan tiket kereta api Padang Pariyaman Di KAI Akses terbaru 2024 Jika ada hal yang kurang jelas Atau ingin kalian tanyakan Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Jika ada saran atau kritik Kalian juga bisa tinggalkan di kolom komentar Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax